Hai di luar lingkar media pada video kali ini kita akan mereview sebuah sepatu dari merek eger ini boxnya itu mountain ring sus atau sepatu mountain ring baik seperti apa lengkapnya Mari kita simak bersama-sama Oke untuk review sepatu ini kita review dengan angle yang berbeda yaitu seperti ini full face full face kemudian kita tampilkan ini box at dusbok dari sepatu eger dengan seri Clouderon Clouderon 2.0 nah seperti ini saya ini kita tunjukkan dusboknya di tampak depan tampak depan begini ada tulisan mountain ring sus dan logo eger kemudian ini ada keterangan beberapa kalimat explore discover lalu pada bagian depan ini kosong pada bagian sisi samping ini ada logo eger pada bagian sisi sini ini ini ada keterangan apa namanya komposisi bahan disini ada komposisi bahan kemudian dan di sebelah satunya yaitu spesifikasi dari sepatu ini yaitu dengan seri Clouderon 2.0 ini ukuran yang saya pilih ukuran 43 kita kembali lagi ke bagian depan ini komposisi dari sepatunya yaitu sintetik 40% biasanya kalau sintetik ini adalah menandakan kulit sintetik atau bahan sintetis gitu ya sintetis di sini kemudian tekstil 35% dan Eva Villon 10% dan karet rubber 15% biasanya sepatu karet rubber ini posisinya adalah pada bagian outsole atau pada bagian bawah ini keterangnya diimpor oleh PT Eger dari doempe dibuat di Cina jadi ini sepatu impor dari Cina yang diimpor dari Eger Oke kita buka saja nah seperti ini tampilannya ini yang saya pilih warna hitam kombinasi merah hitam dan ini lebih ke hitamnya lebih ke kombinasi apa namanya kayak abu-abu gelap gitu ya abu-abu gelap dan alasnya warna merah aksen merah dan abu-abu gelap untuk pilihan warna ada empat ada empat pilihan warna pada seri sepatu ini pada seri Clouderon 2.0 ini itu yang pertama warna ini yang kami review kemudian warna kedua adalah warna navy warna ketiga adalah warna biru terang kayak biru langit dan warna yang keempat adalah warna abu-abu terang yang keempat ini ada empat pilihan warna info dari website Eger resminya baik kita masuk ke bagian depan ini desainnya seperti ini desainnya seperti ini oke desainnya seperti ini tampak depan tampak depannya lagi kemudian tampak pada sisi bagian luarnya seperti ini dan sisi bagian dalam lalu pada bagian belakang disertai dengan haul strap semacam haul strap dengan bahan webbing kecil yang bisa gunakan kita gunakan untuk ini kalau kita dibawa kita bawa kita jinjing gitu nah seperti ini oke seperti ini kita jinjing nah jinjing kemana kita melewati medan sungai kita lepas patunya dan kita jinjing seperti itu ataupun ketika tidak digunakan atau ketika dicuci kayak gini mama dicantolin di capstock ataupun di pengait ketika dijemur oke kemudian pada bagian depan ini ada tulisan Eger ada tulisan Eger dan apa namanya tali sepatunya ada warna abu-abu dan kombinasi warna merah warna merah dan untuk bagian depannya seperti ini desainnya untuk bahannya ini yang kita ke atas untuk bahannya ini pada bagian atas ini ini bahan sintetik tadi dan midsole nya adalah berbahan evavilon di bagian lidah sepatu di dalam ini nimpuk kemudian bahannya adalah ortholite comfort foam insole bagian lidah sepatunya ini dan bagian midsole nya tadi evavilon kemudian pada bagian bawahnya itu rubber bawah alas ini rubber ini didesain seperti ini di untuk daya cengkram ke tanah ketika mama trekking ataupun hiking itu tidak menyebabkan mudah tergelincir emang sepatu ini didesain untuk kegiatan running ataupun jogging di wilayah perkotaan dengan apa medan asfal ataupun medan running trek jadi cloud drone ini didesain untuk permukaan asfal ataupun running trek seperti itu pada bagian depannya seperti ini lem lemanya seperti ini itu oke ini saya pilih warna hitam karena emang biasanya warna hitam itu lebih netral ya lebih netral dan lebih gelap warnanya karena emang warna kembali lagi itu selera masing masing sih untuk beratnya ini tergolong ringan sih untuk berat dari sepatu ini ketika saya pegang juga ringan karena emang sepatu ini masuk ke dalam kategori sepatu yang ul atau ultralight gitu jadi ketika digunakan untuk aktivitas ataupun pegiat-pegiat outdoor dengan seri atau kategori ultralight ini masuk ini memang ringan loh di pegang dun dengan di bawah ringan tidak tidak terlalu berat emang lebih ringan lah dengan berat hanya segini kan oke baik untuk bandrolnya untuk harganya ini kita lihat di brenteknya yaitu sebentar pada bagian brenteknya ini ada keterangan engineer for tropical adventure dan urban performance jadi emang sepatu ini didesain untuk aktivitas running di perkotaan ataupun di kontur aspal atau di trekking running track ini ultralight comfort foam insol insolnya ultralight nah untuk harganya ini sepatu clodron 2.0 black warna hitam dengan ukuran 43 untuk eger clodron ini dibanderol seharga 559 ribu rupiah info dari website eger harganya segitu barangkali bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika ingin membeli sepatu dari eger dengan seri clodron 2.0 ini bisa jadi ketika kita beli di e-commerce harganya bisa turun karena emang ada promo yang ditawarkan dari e-commerce bisa di toko oran, toko biru, toko hijau, toko merah toko merah bukalapak, lazada, sopi ataupun tokopedia ya tetap dibuka juga oke seperti itu ya desainnya dan tampilannya oke demikian tadi ini review tentang sepatu dari eger dengan seri clodron 2.0 warna hitam yang kami pilih terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tonton terus video-video di channel lingkar media thanks for watching dan salam lingkar media selamat menikmati selamat menikmati